Bukannya menjaga keamanan lingkungan perumahan, seorang oknum petugas keamanan kompleks di kawasan Kalideris Jakarta Barat malah membobol rumah warga. Uang puluhan juta rupiah berhasil digasak. Tanpa perlawanan, lelaki 50 tahun ini ditangkap aparat kepolisian ketika mengunjungi rumah rekannya di kawasan Kalideris Jakarta Barat pada Senin sore. Bukannya menjaga keamanan lingkungan perumahan, oknum petugas keamanan perumahan ini malah terduga pelaku pencurian di salah satu rumah warga di Kalideris. Guna memastikan kejahatannya, polisi membawa warga rawa lele itu ke rumah korban di Jalan Alam Selat. Rupanya ia sengaja menggeser kamera pengawasan di depan rumah korban agar kejahatannya itu tak terekam CCTV. Pelaku sempat tepergok pemilik rumah tapi ia berhasil menggasak uang 90 juta rupiah dari lemari pakaian dan langsung kabur. Namun pelariannya sia-sia karena adik sang pemilik rumah mengenalinya. Berdasarkan keterangan dari adik korban, kanit reslim dan anggota reslim Polsek Kalideris melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku yang diambil adalah uang tunai sebesar 90 juta. Akibat ulah kejahatannya tersangkat rancam hukuman lima tahun penjara. Jaya dimelaporkan dari Jakarta. Jaya dimelaporkan dari Jakarta.